Bagus Sajiwo Jilip 6. Karena itu, ketika dia diminta menemani Sulastri yang telah pulih ingatannya itu ke Dermayu, dia sudah mengambil keputusan untuk mengalah. Dia harus mundur dan berkorban, demi cintanya yang tulus. Dia tidak boleh mengganggu kebahagiaan Sulastri dan Jatmika. Biarlah Mirka berdua menjatuhi suami istri. Dia melihat bahwa Jatmika adalah seorang satria yang hebat dan sudah pantas sekali menjadi suami Sulastri. Karena itu, di Dermayu de Iyami membujuk Sulastri agar menikah dengan Jatmika. Dia terpaksa menolak pernyataan cinta kasih neneng Salmah yang pernah ditolongnya dan kini gadis waranggana itu tinggal bersama Sulastri. Dia tahu betapa tulus dan mendalam perasaan cinta gadis Sunda itu kepadanya, akan tetapi karena cinta kasihnya hanya kepada Sulastri, maka dia hanya menerima neneng Salmah sebagai adik angkatnya. Kemudian dia meninggalkan Dermayu, meninggalkan semua orang yang menimbulkan likaliku cinta yang mendatangkan guratan-guratan pedih dan membingungkan. Setelah meninggalkan Dermayu dan berusaha sekuat tenaga untuk melupakan Sulastri, Mi bayangkan bahwa Sulastri akan hidup berbahagia di samping Jatmika sehingga dia pun ikut merasa senang Mi lihat orang yang dikasihnya itu berbahagia, lindu Aji langsung saja melakukan perjalanan pulang. Pulang. Kata ini mendatangkan kerinduan dalam hatinya. Dia sudah rindu sekali kepada kampung halamannya. Gampingan, itulah tanah tumpah darahnya, tanah di mana darah ibunya tertumpah ketika Mi lahirkan dia. Di sana ada ibunya tercinta, ibunya yang nama kecilnya, Warsiem dan kini menjadinya Harun satu-satunya orang yang amat dikaguminya, dipuja dan dikasihaninya. Ibunya, yang kini tentu sudah berusia hampir 40 tahun. Lalu ada pula Bibi Juminten, janda dengan dua orang anak yang ditampung, tinggal bersama ibunya, Mi bantu ibunya berjualan warung makan. Pria di berusia 8 tahun dan Wulandari berusia. Sekitar 6 tahun, dua orang anak Bibi Juminten. Dan di sana ada pula Pak Departo, tetangga yang amat baik kepada orang tuanya itu. Dan para tetangga lain yang kehidupan mereka secara gotong royong mim buat mereka menjadi bukan sekedar tetangga, melainkan seperti keluarga sendiri. Dan bukit-bukit batu gamping itu, pantai itu, lalu segorokidul yang angker dengan gelombang dan ombaknya yang menggunung. Dengan batu-batu karangnya yang kokoh. Ah, betapa rindunya daakan semua itu. Kedatangannya di gampingan memang merupakan peristiwa yang mengembirakan, bukan hanya bagi ibunya yang menangis sambil merangkulnya, juga bagi Bibi Juminten, kedua orang anaknya, Pak Departo, bahkan semua penduduk gampingan ikut berbahagia. Namun, kesenangan itu lebih pendek usianya daripada kesusahan. Kesenangan sebentar saja lewat dan berlalu tanpa meninggalkan bekas. Kesusahan juga akhirnya lewat dan berlalu walaupun lebih lambat dan terkadang meninggalkan bekas bekas keharuan. Aji berziarah ke kuburan mendiang Harun Hambali, ayah kandungnya, kuburan mendiang Ujang Karim sahabat ayahnya, dan kuburan Kita Jobudi, gurunya. Sampai lama dia tepekur di depan kuburan mendiang Kita Jobudi dan terkenanglah dia akan segala kebaikan gurunya itu. Dia pun menceritakan semua isi hatinya kepada ayah kandungnya, seolah melaporkan segala macam perasaannya. Setelah tinggal di dusun gampingan selama beberapa bulan saja lindu Aji sudah melampiaskan semua kerinduannya. Dia sudah pergi ke semua tempat di mana dahulu dia sering pergi, mengunjungi semua temen yang dikenalnya di daerah itu sehingga semua kerinduannya terobatilah sudah. Pada suatu senja, Nyi Warsiem, ibu kandungnya, mengajaknya bercakap-cakap di ruangan depan. Nyi Juminton yang tahu diri tidak mau mengganggu dan mengajak kedua orang anaknya untuk Mim bantunya sibuk di dapur, Mim persiapkan makan malam untuk keluarga itu. Aji, engkau sudah cukup dewasa dan sudah banyak pula engkau merantau dan Mim bantu Mataram seperti dikehendaki mendiang gurumu. Ayahmu pun tentu senang sekali melihat semua perjuanganmu. Sekarang, tinggal satu hal yang harus kau lakukan untuk menyenangkan hati mendiang ayahmu dan aku, HMM, apakah itu, ibu tanya lindu Aji walaupun dia sudah dapat menduga ke arah mana ucapan ibunya itu menuju. Sudah sepatutnya engkau menikah, Aji. Aku ingin Mim punya imantu dan cucu untuk menemaniku dalam hidupku ini, lalu disambungnya cepat-cepat, walaupun Juminton itu sudah seperti adikku sendiri dan kedua orang anaknya seperti anak-anakku sendiri. Akan tetapi, aku ingin mengembang cucuku sendiri. Nah, penuhilah permintaan ibumu ini, nak. Hanya satu kali ini aku mengajukan sebuah permintaan kepadamu, bukan suara yang merayu namun mengandung tuntutan itu amat dikenalnya dan lindu Aji merasa terharu. Baiklah, ibu. Aku akan berusaha memenuhi kehendakmu. Akan tetapi, ibu tidak menghendaki aku menikah dengan sembarangan gadis, bukan? Tentu ibu menghendaki aku menikah dengan dasar sama-sama mencinta, bukannya Warsiam teringat akan pengalamannya sendiri di waktu muda. Ia pun tidak mau menikah dengan pria yang tidak dicintanya, dan ia menikah dengan mendiang suaminya, dengan Harun Hembali, juga atas dasar sama-sama suka atau saling mencinta. Ia mengangguk dan tersenyum menatap wajah putranya. Tentu saja, Aji. Apakah selama ini dalam perantauanmu engkau belum bertemu dengan seorang gadis yang menarik hatimu dan yang kecinta ditanya demikian? Lindu Aji menundukkan mukanya dan terbayanglah wajah beberapa orang wanita, berganti-ganti muncul dalam ingatannya. Ada beberapa orang wanita yang agaknya mencintanya, dan terutama sekali wajah dua orang wanita yang kini terbayang olehnya. Wajah Sulastri dan wajah Neneng Salmah. Akan tetapi dia sudah mengangkat Neneng Salmah sebagai adiknya sehingga yang tinggal dalam kenangannya hanya wajah Sulastri. Gadis inilah satu-satunya wanita yang telah mencuri hatinya, yang dicintanya dengan segenap hatinya. Akan tetapi dia telah merelakah Sulastri untuk menikah dengan orang lain. Mereka, Sulastri dan Jack Mika, saling mencinta dan dia yakin Jack bahwa mereka tentu hidup bahagia sebagai suami istri. Aji, mengapa engkau dia M saja? Aku tidak percaya bahwa tidak ada gadis yang jatuh cinta padamu. Engkau muda, tampan, gagah perkasa dan aku yakin engkau berbudiluhur. Jawablah, Aji, terus terang, Ibu. Memang ada beberapa orang wanita yang agaknya suka kepadaku, akan tetapi aku tidak dapat mencinta mereka karena sesungguhnya, aku telah mencinta seorang gadis, nah, gadis itulah yang harus menjadi mantuku. Ia juga mencintamu, bukan semula memang begitu, Ibu. Akan tetapi kemudian terjadi malapetaka kepada gadis itu sehingga ia kehilangan ingatan tentang masa lalunya. Ia lupa kepada orang tuanya sendiri, lupakan namanya sendiri tentu saja juga lupa tentang diriku. Nah, dalam keadaan lupa ingatan itu, ia jatuh cinta kepada seorang pemuda lain yang juga mencintanya. Pemuda itu seorang satya yang budiman dan aku pun rela mengalah, Ibu. Aku relakan ia menikah dengan pemuda itu karena kalau ia berbahagia, aku pun ikut berbahagia, Nyiwar Siem mendengarkan dengan alis berkerut. Hatinya kecewa bukan main. Engkau yakin bahwa gadis itu juga mencinta pemuda yang lain itu? Apakah ia mengaku terus terang padamu bahwa ia mencinta pemuda itu lindu Aji menggeleng kepalanya? Ia tidak pernah mengatakan itu, akan tetapi melihat adanya kemesraan dan keakraban di antara Mirka, aku, dan kini Mirka berdua telah menikah entahlah, Ibu. Akan tetapi ketika aku berpisah dari mereka, beberapa bulan yang lalu, Mirka belum menikah, siapa nama gadis itu dan di mana ia tinggal namanya Sulastri, setelah kehilangan ingatan ia memakai nama Listiani, tinggal di Darmayu, dekat tempat asal mendiang ayah. Akan tetapi sekarang ia telah sembuh, ingatannya telah pulih kembali, Ibu, anak bodoh. Cepat kau temui ia, katakan terus terang bahwa engkau mencintanya dan tanyakan apakah ia bersedia menjatuh istrimu. Engkau harus yakin bahwa ia benar-benar mencinta pemuda lain, jangan main duga dan kira saja, Aji akan tetapi, Ibu, lindu Aji merasa sungkan dan malu kalau harus menemui Sulastri dan bertanya tentang itu. Tidakkah ada tapi? Besok pagi engkau harus berangkat mencari Sulastri dan minta kepastian darinya. Kalau hal ini belum kau lakukan tentu aku akan selalu gelisah, terpaksa Aji tidak berani membantah kehendak ibunya. Sore hari itu dia duduk melamun di tepi laut. Dia pergi ke sana mengajak pria di danulandari. Kedua orang anak itu bermain main di tepi, mencari kerang. Akhirnya mereka bosan dan berlari-lari menghampiri lindu Aji yang duduk melamun. Menghadapi laut, Mi mandang ke arah obak yang teada hentinya bermain dengan batu-batu karang. Mas Aji, kenapa engkau termenung sejak tadi? Tanya pria di sambil menjatuhkan diri duduk di atas pasir dekat lindu Aji, sedangkan wulan dari mula ini buat pasir bukit di belakang mereka. Lindu Aji menoleh, Mi mandang pria di dan tersenyum. Aku terkenang ketika dulu aku sering berlatih silat seorang diri di pantai ini, pria di, wah, ajari aku, Mas. Aku juga ingin menjadi seorang pendekar sepertimu, seperti yang banyak diceritakan Budhe kepadaku, untuk apa belajar silat, ya di pria di mengerutkan alisnya. Agar aku dapat menjadi pahlawan, seperti cerita Budhe, menegakkan kebenaran dan keadilan, mimla tanah air dan bangsa lindu Aji tersenyum. Semua orang dapat menjadi pahlawan, ya di. Bukan hanya yang memiliki kesaktian. Bahkan orang yang sakti mandera guna banyak yang menjadi pengkhianat, menjadi penjahat. Ilmu silat hanya merupakan sebuah ilmu, tidak ada bedanya dengan ilmu-ilmu yang lain. Baik buruknya tergantung dari manusianya yang mempergunakan ilmu itu. Kalau dipergunakan untuk kejahatan, dia seorang penjahat, kalau dipergunakan untuk menegakkan kebenaran, untuk menolong orang lain, untuk membantu negara, maka dia seorang pahlawan, akan tetapi, kalau tidak pandai silat, tidak sakti, bagaimana bisa menjadi pahlawan? Apakah seorang petani bisa menjadi pahlawan? Kenapa harus yang pandai silat dan sakti? Seorang petani atau pekerja apapun juga tentu saja dapat menjadi pahlawan. Kalau petani itu menggarap tanah dengan tekun dan baiknya, mencegah kerusakan tanah karena banjir dan longsor. Mimi lihara dan menjaga tanaman sehingga subur dan hasilnya berlimpah, dia mih beri contoh kepada petani lain dan mencati tahu ladan, berarti sepak terjangnya itu amat bermanfaat bagi bangsa dan negara dan dia berhak mendapat julukan pahlawan. Banyak care untuk menjadi pahlawan, jadi, seperti juga banyak care untuk menjadi pengkhianat dan penjahat. Orang dapat menjadi alat gusti Allah atau alat setan, tergantung kepada si orang itu sendiri yang bebas untuk menyerahkan diri kepada gusti Allah atau kepada setan. Mengertikah engkau, jadi anak itu cuma mengangguk-angguk, setengah mengerti, setengah bingung. Akan tetapi dia mencatat dalam hati karena hal itu akan dia tanyakan kelaka kepada budenya, yaitu Nyi Warsiem, atau kepada ibunya sendiri. Pada keesokan harinya, berangkatlah Lindu Aji meninggalkan rumah, meninggalkan gampingan, untuk mih menui pesan ibunya. Ibunya mih merintahkan agar dia mendapatkan kepastian dari Sulastri, atau dia harus mencari dan mih milih seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Kalau sudah dapat, nanti ibunya yang akan mih ngajukan lamaran. Selama adalah em perjalanannya menuju Darmayu, Lindu Aji mih lewati banyak tempat yang dulu pernah dia lewati ketika mengadakan perjalanan bersama Sulastri. Dia mih lihat betapa setelah Mataram tidak lagi mih lakukan perang terbuka mih lawan Kumpeni Belanda, tampaknya Kumpeni juga menjaga agar tidak ada laki permusuhan dari pihak para penguasa di Nusa Jawa terhadap mereka. Pihak Kumpeni mendekati para adipati, mih beri hadiah secara royal, mengadakan perdagangan yang tampaknya menguntungkan kedua pihak. Padahal, dari hasil rempa-rempa yang mereka BFI dari penduduk, Mereka jual di luar negeri dengan harga yang berlipat ganda lebih mahal sehingga mendatangkan keuntungan yang amat besar. Lindu Aji mih lihat betapa banyak adipati yang bersikap longgar dan dapat dibujuk Belanda sehingga terjalin persahabaran dengan Kumpeni. Perjalanan jauh itu dilakukan Lindu Aji tanpa banyak rintangan dalam perjalanan. Dia adalah seorang pendekar yang sakti mandraguna. Pernah diangkat sebagai seorang senopati muda yang melakukan tugas sebagai pelik sandi Mataram ketika Mataram hendak menyerbu Batavia dan untuk itu dia menerima sebatang keri pusaka Kiai Nagawalang sebagai tanda bahwa dia adalah seorang yang dipercaya oleh Sultan Agung. Setelah perang selesai, karena dia tidak ingin terikat menjadi seorang senopati muda, Lindu Aji mengaturkan keris pusaka itu kembali kepada Sultan Agung, kemudian dia kembali ke gampingan. Berbekal kesaktiannya, mih miliki banyak ilmu kedikdayaan, diantaranya tenaga sakti Surya Chandra, matahari dan bulan, Aji pepukulan jarak jauh guruh bumi, ilmu silatuan arah sakti, kerasa KTI, ilmu berlari cepat bayu sakti dan Aji pamungkas yang lembut namun amat tampuh yang disebut Aji Tirta Bantala, air dan tanah, maka dia tidak akan mudah diganggu penjahat. Apalagi dia berpenampilan sebagai seorang pemuda sederhana, jangkung tegap, berwajah tampan dan manis, rendah hati sehingga tidak ada sesuatu pada dirinya yang akan menarik perhatian para penjahat untuk mengganggunya. Apa yang akan dirampok dari seorang pemuda sederhana seperti itu? Beberapa bulan kemudian tibalah dia di Dermayu dan pagi hari itu langsung saja dia menuju ke rumah Kisubali yang satrawan, seniman, bahkan dalang. Kisubali yang berusia sekitar 52 tahun itu tinggal di Dermayu bersama istri dan anak tunggalnya, yaitu Sulastri. Di rumahnya, tadinya tinggal pula Kisalmun, seorang seniman gamelan dan duda, bersama anak tunggalnya, Neneng Salmah yang menjati waranggana kondang. Neneng Salmah dan ayahnya terpaksa melarikan diri dari tempat tinggalnya di Sumedang karena hendak dipaka Esa menjadi istri seorang pangeran dari Banten, yaitu Raden Jakabintara. Gadis dan ayahnya ini ditolong Lindu Aji dan ditipikan pada Kisubali di Dermayu. Akan tetapi ketika Lindu Aji mengunjungi rumah itu, dia hanya disambut oleh Kisubali dan istrinya. Selamat datang, anak Mas Lindu Aji. Mari, silakan masuk dan duduk. Kami merasa girang sekali mendapat kunjungan Andika kata Kisubali dengan wajah girang dan Nisubali juga menyambut pemuda itu dengan senyum gembira. Setelah mereka duduk di ruangan depan, Lindu Aji merasakan kesunyian rumah itu. Tentu saja dia sungkan menanyakan Selastri, maka dia berkata, bagaimana kabarnya, Paman dan Bibi berdua? Saya harap dalam keadaan baik-baik saja, demikian dengan keadaan Imas Selastri, Paman Salmun dan Neneng Salmah, Yisubali berkata dengan suara sedih setelah mengeluh panjang. Oh Allah, nak Mas! Mereka semua telah pergi, di sini hanya tinggal kami berdua yang kesepian, ibu ini memang merasa terpukul sekali dengan keadaannya, ditinggal pergi orang-orang yang disayangnya. Pergi? Mereka siapakah yang pergi, Bibi begini, anak Mas Lindu Aji. Setelah Andika pergi dari sini dan anak Mas Jatmika juga pergi, Sulastri tampak selalu berduka. Lebih lagi Neneng Salmah, gadis itu menjadi pucat dan kurus. Tadinya kami berdua sudah bertanya kepada mereka, akan tetapi mereka tidak mau bicara terus terang. Akan tetapi pada suatu malam, akhirnya bibimu ini dapat mengetahui sebab-sebabnya. Biarlah bibimu sendiri yang bercerita, kata Kisubali. Nyisubali lalu bercerita. Sebulan setelah Lindu Aji dan Jatmika meninggalkan rumah hakeluarga Subali di Darmayu, pada suatu malam Nyisubali menuju ke kamar. Sulastri untuk. Mim bujuk lagi kepada anaknya agar mau menceritakan mengapa anaknya itu tampak lesu dan selalu termenung-penuh duka. Akan tetapi ketika tiba di depan pintu, ia mendengar isak tangis Neneng Salmah dalam kamar Sulastri, Nyisubali merasa heran lalu berhenti di luar pintu, mendengarkan. Terdengar suara Neneng Salmah di antara isak tangisnya. Lastri, aduh, Lastri, kenapa engkau tidak pernah mengaku padaku bahwa, bahwa, engkau saling mencinta dengan kakang Mas Lindu Aji? Kenapa, Lastri? Engkau malah mendorong dia dan aku untuk saling berjodoh Sulastri menjawab dengan suara bernada menghibur. Sudahlah, Neneng, jangan menangis. Aku melakukan itu karena aku tidak ingin menghalangi cintamu terhadap kakang Mas Lindu Aji. Tidak aku sangka bahwa dia menolak dan meninggalkanmu, dan aku yang buta, Sulastri. Aku, aku mengira bahwa engkau mencinta kakang Mas Jatmika. Kalau aku tahu, ah, kalau aku tahu bahwa engkau dan kakang Mas Lindu Aji saling mencinta, sampai matipun aku tidak akan berani menyatakan perasaanku kepadamu dan kepadanya, kata Neneng Salmah sambil minahan tangisnya. Sudahlah, anggap saja aku tidak berjodoh dengan mereka berdua, tidakkah, Sulastri? Tidak. Engkau tentu akan berjodoh dengan kakang Mas Lindu Aji. Ketahuilah bahwa dia telah mengangkat aku menjadi atiknya. Dia sekarang adalah kakakku. Dan dia amat mencintamu, Lastri. Ah, aku telah berdosa, telah membuat putus pertalian kasih antara kalian berdua, bukan, bukan engkau, Neneng, melainkan nasib yang mengakibatkan semua masalah ini. Nasib yang menimpaku karena aku kehilangan ingatanku tentang masa lalu sehingga aku juga lupa sama sekali akan diiri kakang Mas Lindu Aji. Aku bertemu kakang Mas Jatmika dan akrab dengan dia. Tentu kakang Mas Lindu Aji mengira bahwa aku mencinta kakang Mas Jatmika, seperti juga pengiraanmu. Seperti aku terhadapmu, dia pun mengalah terhadap kakang Mas Jatmika, Oh, semua ini salahku, salahku. Sulastri, Sudika Hengkau Mimberi maaf kepadaku? Ampunkanlah aku, Lastri Neneng dan dua orang gadis itu pun saling berangkulan dan bertangisan. Nyi Subali menghentikan ceritanya tentang percakapan yang didengarnya dari luar kamar putrinya, percakapan antara Sulastri dan Neneng Salmah itu. Ki Subali berkata setelah menghela nafas panjang. Demikianlah, anak Mas Lindu Aji. Beberapa hari kemudian, Sulastri berpamit kepada kami untuk pergi merantau. Kemauannya itu tak dapat kami cegah. Biarpun ibunya menangis dan menahannya, tetap saja ia pergi. Ia mengatakan bahwa hanya dengan merantau ia akan dapat menghibur hatinya. Maka terpaksa kami tak dapat menahannya Laki dan ia sudah pergi sebulan yang lalu, mendengar penuturan Nyi Subali tadi, Lindu Aji merasa terharu sekali. Kiranya Sulastri tidak mau berjodoh dengan Jatmika karena gadis itu hanya mencintanya, seperti juga dia tidak mau berjodoh dengan Neneng Salmah karena dia pun hanya mencinta Sulastri seorang. Terdengar Nyi Subali menyambung keterangan suaminya. Dan beberapa hari kemudian, setelah Sulastri pergi, Neneng Salmah juga mengajak ayahnya pergi, katanya hendak pulang ke Sumedang, Lindu Aji merasa terpukul sekali. Dia merasa menjadi penyebab kesedihan dua orang gadis itu, Sulastri dan Neneng Salmah. Dia yang telah menghancurkan hati mereka, milenyapkan harapan dan kebahagiaan mereka. Setelah bercakap-cakap sejenak, kesepian suami istri itu menular kepada Lindu Aji. Dia merasa kesepian sekali di rumah yang telah ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya itu. Rumah itu rasanya sepi sekali, hanya meninggalkan kenangan-kenangan pahit. Apalagi ketika dia mendengar dari Kisubali bahwa Jatmika juga meninggalkan tempat itu tak lama setelah dia pergi, dan kepergian Jatmika lebih aneh lagi, tanpa pamit kepada semua orang. Lindu Aji menghela nafas panjang. Dia mengerti sebabnya. Tentu Sulastri telah menolak pernyataan kasih sayang Jatmika sehingga pemuda itu menjatih patah hati dan pergi tanpa pamit, tentu saja dengan perasaan hati yang hancur. Rumah ini menjatih saksi kehancuran empat buah hati, akibat likaliku cinta yang rumit. Lindu Aji lalu berpamit untuk pergi, tidak dapat ditahan oleh Kisubali dan istrinya. Dia meninggalkan Dermayu dan kembali ke timur. Dia hanya tahu bahwa neneng Salmah dan ayahnya telah kembali ke Sumedang, akan tetapi dia tidak ingin menyusul gadis yang sudah dia angkat sebagai adik itu. Kemunculannya hanya akan menoreh lagi luka yang sudah mulai sembuh dalam hati gadis itu. Dia akan mencari Sulastri, akan tetapi kemana? Kemudian dia-dia teringat akan Kisubali yang tinggal di Loano, di tepi kali Bogawanta itu. Kisumali adalah kakak Kisubali, paman tua Sulastri. Bukan tidak mungkin gadis itu mengunjungi paman tuanya yang merupakan satu-satunya keluarga ayahnya. Dengan dugaan ini, Lindu Aji lalu mengarahkan perjalanannya ke Loano. Di Dusun Loano, yang letaknya di tepi kali Bogawanta, tinggal Kisumali berdua dengan istrinya yang bernama Winarsi. Mereka tinggal di ujung dusun, agak menyendiri dan jauh dari tetangga karena rumah mereka memiliki kebon yang luas. Kisumali adalah kakak dari Kisubali yang tinggal di Dermayu. Dia seorang laki-laki yang gagah perkasa, berbeda sekali dari Kisumali yang menjadi seorang sastrawan dan seniman. Kisumali ini sebaliknya menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa, memiliki Aji Kanuragan dan namanya amat disegani di daerah Loano dan sekitarnya sebagai seorang yang didaya. Juga dikenal sebagai seorang pendekar yang selalu menentang perbuatan jahat, selalu melindungi mereka yang tertindas. Laki-laki gagah ini berusia kurang lebih 55 tahun, tubuhnya sedang namun kokoh. Wajahnya tampan dengan kumis tipis. Dia mempelajari banyak macam ilmu silat dari berbagai aliran, akan tetapi yang terakhir dia pernah berguru kepada Aki Somat yang kini telah meninggal dunia. Mendiang Aki Somat adalah seorang datuk terkenal yang tinggal di Nusaka Embangan dan dari datuk ini Kisumali menerima beberapa haji pukulan yang ampuh. Istrinya, yang bernama Winarsih, adalah seorang wanita yang masih muda, jauh lebih muda daripada usia Kisumali yang sudah 50 tahun, karena Winarsih baru berusia 22 tahun. Ia menjadi istri Kisumali ketika berusia 19 tahun. Wajahnya ayu manis merah hati, terutama matanya yang lebar dan bening dan bibirnya yang selalu mengembangkan senyum manis sekali, jauh dari dugaan kebanyakan orang. Winarsih yang sepantasnya menjatih anak Kisumali itu, amat mencintai suaminya. Cinta yang tulus, cinta murni bukan sekedar tertarik oleh rupa, harta atau nama tenar, melainkan karena ada hubungan jiwa yang ngerat di antara mereka, cinta yang membuat mereka rela berkorban apa saja demi kebahagiaan orang yang dicintanya. Tentu saja sudah terlalu sering Winarsih digoda pria-pria muda, dan godaan ini pasti terjadi secara diam-diam di luar pengetahuan Kisumali, karena siapa yang berani mati menggoda Winarsih di depan pendekar sakti itu. Namun, semua rayuan dan godaan itu disambut Winarsih dengan tenang. Ia selalu menasihatkan kepada si penggoda bahwa ia adalah istri orang dan tidak sepantasnya kalau mereka menggoda dan merayunya karena itu berarti mereka hendak merusak pagar rayu dan rayuan itu kalau dilayani, akan menyeret mereka berdua kedalaem perjinaan yang merupakan dosa besar. Akhirnya, setelah semua pria muda yakin bahwa Winarsih adalah seorang istri yang amat setia dan akan sia-sia saja dirayu, bahkan amat berbahaya bagi perayunya kalau ketahuan Kisumali, akhirnya tidak ada laki-laki yang berani menggoda wanita yang ayu manis merah hati itu. Kisumali bukanlah orang yang bodoh. Tentu saja dia tahu bahwa banyak pria muda yang tertarik, bahkan tergila-gila kepada istrinya dan banyak yang mencoba untuk merayunya. Akan tetapi dia percaya dengan penuh keyakinan akan kesetiaan istrinya, akan cinta kasih istrinya terhadap dirinya. Maka dia pun pura-pura tidak tahu saja agar jangan menimbulkan keributan yang hanya akan membuat istrinya menjatih malu. Biarpun Kisumali tidak ikut berjuang mim bantu pasukan Mataram ketika bala tentara Mataram menyerang Batavia karena dia tidak tega meninggalkan istrinya, Namun Kisumali setia kepada Mataram sehingga dahulu dia pernah dimusuhi gurunya sendiri, mendiang Akki Sumed yang terbujuk Kumpeni Belanda dan menjadi antek Belanda. Akhirnya Akki Sumed tewas dalam pertempuran antara pasukan Mataram melawan Kumpeni Belanda di mana dia berpihak kepada Belanda. Namun, walaupun dia tidak aktif mim bantu Mataram berperang, tidaklah sia-sia dan menjadi seorang pendekar karena di mana terjadi kerusuhan yang dilakukan penjahat-penjahat mengacau kehidupan rakyat, Kisumali pasti tidak tinggal diam dan diberantasnya semua kejahatan itu. Perbuatan ini tentu saja merupakan bantuan besar kepada negara dan bangsa. Biarpun telah dua kali Sultan Agung gagal menyerang Batavia, yaitu pada tahun 1628 dan 1629, namun kegagalannya itu di lain pihak membuat Kumpeni Belanda terkejut karena mereka juga kehilangan banyak serdadu. Mereka maklum bahwa kalau saja semua penguasa daerah benar-benar bersatu dan setia kepada Mataram, maka persatuan itu akan merupakan kekuatan besar sekali yang menganca M keduduk Kumpeni. Maka, beberapa kali Kumpeni Belanda mengutus para pejabat penting untuk menghubungi Sultan Agung dan menawarkan perdama ION dengan janji hadiah-hadiah besar kepada Sultan Agung. Namun, Sultan Agung mengajukan syarat, yaitu Mataram bersedia berdamai dengan Kumpeni Belanda kalau Belanda mau mengakui Sultan Agung sebagai penguasa di seluruh Nusa Jawa termasuk Batavia. Syarat ini ditolak Belanda sehingga kedua pihak tetap saja berada dalam keadaan perang dingin. Di mana-mana terjadi pergolakan kecil-kecilan dan semua langkah Kumpeni Belanda pasti menemui rintangan-rintangan. Semaca M perang gerilya dilakukan rakyat yang setia kepada Mataram dan hal ini amat menyusahkan Belanda. Kembali mereka mencoba untuk membujuk rayu para penguasa dengan membagi-bagi hadiah, juga mereka menyebar para telik sandi yang memiliki dua buah tugas. Pertama, mengadu domba antara para penguasa daerah dan Mataram sehingga para penguasa daerah mau mi musuhi Mataram, dan menarik penguasa itu menjadi sekutu Kumpeni. Kisumali mengetahui akan keadaan itu. Dia pun siap siaga dan mi lakukan pengamatan kalau-kalau di daerahnya kemasukan telik sandi, Matumete, Kumpeni yang hendak mi lakukan pengacauan. Dia harus selalu siap menghadapi para telik sandi Belanda dan mim basmi mereka karena orang-orang yang menjadi pengkhianat penjual tanah air dan bangsa itu tindak tanduknya hanya mendatangkan kekacauan dan kerusuhan belaka. Mereka tidak segan-segan melakukan apa saja demi pengabdian mirka kepada Kumpeni Belanda, atau lebih tepatnya, tidak segan-segan melakukan apa saja demi uang karena mereka menjadi metu-metu Kumpeni Belanda itu pun pada dasarnya karena tertarik hadiah-hadiah uang yang banyak dari Belanda. Sejak jaman dahulu, manusia selalu dikuasai dan dipermainkan oleh harta benda yang dianggap merupakan sumber dari segala bentuk kesenangan yang dapat diperoleh dan dinikmati selagi hidup di dunia. Manusia berlumba mengejar harta, kalau perlu dengan saling berkelahi, bahkan mi luas menjadi bangsa yang saling berperang, saling mim bunuh. Tuhan yang maha kuasa dilupakan, segala firman dan larangannya diabaikan karena manusia sudah tergila-gila oleh harta benda, memujanya, mengejarnya, sehingga untuk mendapatkannya, menghalalkan segala kera. Apakah yang mendorong bangsa Belanda ingin menguasai Nusa Jawa? Bukan lain karena harta benda. Melihat Nusa Jawa yang loh jinawi, subur makmur, menghasilkan rempah rempa yang amat berharga, menjanjikan keuntungan yang dapat membuat mereka kaya raya, bangsa Belanda mengilar dan melakukan segala daya upaya, bahkan yang berlawanan dengan tata susila dan pelajaran agama mereka, untuk menguasai Nusa Jawa. Manusia dapat menikmati hidupnya di dunia, tak dapat dibantah lagi, sebagian karena adanya harta atau uang. Sukarni bayangkan dapat hidup pantas sebagai manusia tanpa uang sama sekali. Akan tetapi, harta atau uang memang dapat menenteramkan dan menyejahterakan hidup selama manusia menguasainya, sehingga harta itu tetap menjadi apinya, dan manusia dengan kemanusiaannya yang beriman kepada gusti Allah dapat memanfaatkan harta atau uangnya itu demi kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya terjadi harta yang menguasai manusia, maka malapetakalah akibatnya. Manusia menjadi tamat, lupa diri, lupa Tuhan, hanya uang yang dipujanya, menjadi angkara murka, adigang adigung adiguna, sapa sirasapa ingsun. Merasa berkuasa karena punya harta. Berbuat sesuka hatinya, mengejar kesenangan diri pribadi dan akibatnya timbul konflik-konflik yang dapat menjelar menjadi perang antar golongan, antar bangsa dan antar negara. Kalau ditelusuri secara jujur, hampir semua pertikaian atau peperangan itu sudah pasti berdasar kepada mim perebutkan harta. Andai kata Kisumali itu berjiwa kerdil sehingga jiwanya mudah di pengaruhi daya rendah harta benda, tentu dia sudah hidup kaya raya karena dulu, gurunya, Aki Somat yang sekarang telah meninggal, pernah mengajaknya untuk menjatih antekumpeni Belanda dengan imbalan harta yang amat banyak. Namun Kisumali berjiwa satya, tidak dapat dipengaruhi bisikan iblis yang selalu merayu manusia dengan iming-iming segala hal yang serba enak, endah, dan mendatangkan kenikmatan dan kepuasan nafsu. Dia menolak, bahkan rela dimusui. Dia tetap hidup sebagai seorang petani sederhana, namun dalam kesederhanaannya itu dia merasakan kebahagiaan bersama istrinya, Winarsih yang amat dicinta dan amat mencintanya. Pagi hari itu udara amat dinginnya di Loano. Sinar matahari telah mengusir kabut dari muka bumi, namun sinarnya yang masih muda dan hangat itu belum mampu mengusir hawa dingin yang menyusup tulang. Burung-burung telah lama berangkat menunaikan tugas mencari makan, kupu-kupu sudah mula imi layang-layang beterbangan di sekitar bunga-bunga yang mekar semerbak harum memikat para kupu-kupu agar menghisap madunya sehingga benih-benih dalam serbuknya dapat meleka terbawah kaki kupu-kupu dan dibawa hingga ke kembang lain sehingga benih itu dapat menjadi penyalur berkembang biaknya pohon kembang itu. Udara amat segar dan sejuk dan cuaca amat cerah. Semua yang berada di permukaan bumi dimandikan cahaya matahari yang mengandung sari kehidupan. Sumali dan istrinya sejak pagi tadi sudah bersiap-siap seperti kebiasaan mereka setiap hari, yaitu bekerja di ladang. Pagi tadi Winarsih sudah menghidangkan jagung rebus dan air teh kental untuk sarapan mereka berdua dan kini mereka sudah keluar dari pintu depan rumah Mirka. Winarsih hanya menutupkan daun pintu dari luar. Pada masa itu, orang-orang di Loano dan kebanyakan pedesaan lain tidak pernah mengunci pintu kalau mereka meninggalkan rumah mereka. Cukup daun pintunya saja ditutup, itu berarti bahwa pemilik rumah sedang keluar. Tidak ada barang yang terlalu amat berharga dalam rumah. Dan pula, siapa yang akan mengambil milik orang lain dalam rumah orang pula? Kecuali para maling yang tidak banyak jumlahnya, itu pun biasanya para maling tidak mau mencuri hanya pakaian dan barang tidak berharga. Kisumali yang sudah berusia sekitar 55 tahun itu masih tampak gagah. Tubuhnya hanya mengenakan celana hitam sebatas betis, tanpa baju dan berkalung sarung. Kepalanya tertutup sebuah caping lebar. Tubuhnya tegap namun tidak kebesar, sedang saja walaupun tampak kokoh kuat. Kunisnya tipis dan pendekar ini tak pernah terpisah dari dua senjatanya, yaitu sebatang keris yang terselip di pinggang, yaitu keris pusaka Sarpolang Kipik yang hitam warnanya, sesuai dengan namanya Sarpolang Kipik, ular hitam, bentuknya juga seperti seekor ular, dan sebatang suling bambu terselip di pinggang kanan. Selain untuk berjaga diri, dia tidak mau meninggalkan dua buah benda kesayangan itu di rumah, takut kalau-kalau hilang diambil orang. Winarsih tampakkah segar dan ayu manis pagi itu. Ia mengenakan kain yang agak tinggi, sampai dilutut, mengenakan pakaian sederhana dan rembutnya digelung dan tertutup sebuah caping pula. Tangan kirinya ami megang sebatang arit dan tangan kanannya menjinjing keranjang kosong, hanya terisi sebuah kendi air. Di pekarangan rumah mereka telah menanti dua orang petani berusia sekitar 30 tahun. Mereka adalah dua tenaga pembantu mereka bekerja di ladang. Melihat Kisumali dan Winarsih sudah keluar dari pintu, dua orang itu pun bangkit berdiri, mimanggul pacul masing-masing di pundak kanan. Apakah kalian ingin sarapan jagung rebus dan minum air teh dulu teguh Winarsih kepada dua orang pembantu itu dengan sikap ramah? Wah, terima kasih, Mas Sayu. Akan tetapi tadi sebelum berangkat ke sini kami sudah sarapan singkong bakar, sudah kenyang, jawab seorang dari mereka. Tiba-tiba mereka semua terkejut mendengar suara orang tertawa ngakak, terbahak. Ketika mir kami mandang, dari pintu pekarangan muncul tiga orang dan mereka kami masuki pekarangan tanpa kulanun, permisi. Kisumali mengerutkan alisnya, mengamati tiga orang yang kini menghampiri. Yang di depan adalah seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun, bertubuh tinggi besar dan kulitnya hitam, mukanya berwok seperti seorang raksasa. Sepasang matanya yang lebar itu terbelalak seperti hendak meloncat keluar dari kelopaknya, hidungnya bengol, besar bulat, mulutnya lebar dengan bibir tebal menghita M. Benar-benar seorang yang menyeramkan dan dari penampilannya tampak jelas bahwa orang itu tentu memiliki tenaga yang kuat sekali. Tampak kokoh kuat seperti batu karang. Kedua lengannya besar panjang dengan otot mi lingkar-lingkar dan di kedua pergelangan tangannya dihias gelang akar bahar hitam berbentuk ular. Di pinggangnya yang gendut itu tergantung sebatang ruyung berwarna coklat kehitaman mengkilap. Pakainya serba kuning dan sehelai sarung dikalungkan di pundak. Ada pun dua orang yang berjalan di belakangnya adalah dua orang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, keduanya bertubuh kekarp dan kuat walaupun tidak sekokoh orang pertama. Pakaian mereka juga serba kuning dan keduanya bertampang galak. Sebatang kelewang, golok, tergantung di pinggang masing-masing. Dari pintu pekarangan saja, laki-laki seperti raksasa itu sudah mengeluarkan kata-kata yang kasar dan lantang, menyambung tawanya yang terbahak-bahak. Hahaha, ini yang namanya Kisumali, pengecut besar yang tidak mengenal budi itu. Orang macam kamu ini tidak kapatut hidup dua orang petani pembantu Kisumali menjadi marahmi lihat sikap kasar dan kata-kata yang menghina itu. Sebagai penduduk Loano yang rata-rata memiliki keberanian besar, mereka pun tidak takut kepada raksasa yang kasar itu. Apalagi mereka tidak mengenal siapa tiga orang itu. Jelas bukan orang Loano, karena kalau mereka penduduk Loano, tentu dua orang petani itu mengenal mereka. Maka mereka lalu menghadang dan seorang di antara mereka menegur. Kisanak, siapakah Handika bertiga dan ada keperluan apakah datang berkunjung kes ini? Tidak sepantasnya Handika datang-datang mengucapkan kata-kata menghina terhadap Kisumali yang terhormat di Loano ini. Raksasa hitam itu memelalakan matanya yang sudah lebar kepada dua orang petani itu. Kemudian tiba-tiba dia mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah Mirka dari jarak antara tiga meter. Wuuut, beres tanda seru tubuh dua orang petani itu terjengkang dan mereka rewas seketika dengan muka berubah hitam seperti hangus. Kisumali mi lihat betapa kedua telapak tangan raksasa itu mengeluarkan asap dan tampak mimbara, lalu pada em lagi. Aji tapak geni dia berseru kaget. Tentu saja dia mengenal Aji kesaktian itu karena dia sendiri juga menguasai Aji itu. Siapa kehandika dan mengapa Anda datang-datang mimbunuh orang? Kini Kisumali bertanya dengan muka berubah merah saking marahnya melihat perbuatan kejam raksasa hitam itu. Winarsih mimbuka capingnya, melepaskan arit dan keranjang, lalu berlari menghampiri dua orang pembantu yang menggeletak tak bergerak. Mi lihat ini, Kisumali berseru. Winarsih, jangan dekati, jangan sentuh mereka mendengar bentakan ini. Winarsih berhenti berlari dan ia berdiri bingung dan ketakutan Mi mandang raksasa hitam yang kini Mi mandang kepadanya sambil menyeringai. Mi memperlihatkan giginya yang besar-besar dibalik sepasang bibir yang tebal menghita M itu. Hehehe, ini isterimu. Heh, masih muda dan amat manis, lebih pantas menjatibiniku. Dia menoleh kepada dua orang di belakangnya dan berkata, hayo, tangkap perempuan itu dan bawa pulang. Awas, jangan sakiti ia dua orang itu tanpa banyak cakap lalu berlompatan ke depan untuk menangkap Bu Winarsih. Melihat ini, Kisumali tentu saja marah dan dia sudah menggerakkan kaki untuk menghampiri dan Mi lindungi istrinya dari gangguan orang itu. Akan tetapi tiba-tiba raksasa itu telah Mi langkah lebar menghadangnya. Hoho, Kisumali. Perempuan itu kini miliku dan engkau harus mati kata raksasa bermuka hitam itu. Jahanam keparat Kisumali berseru marah melihat betapa kedua lengan istrinya sudah ditangkap oleh dua orang itu dan ditarik keluar dari pekarangan. Winarsih menjerit jerit dan meronta-ronta. Kisumali yang dihadang oleh raksasa itu lalu mengeluarkan pekik Mi lengking yang mimikakan telinga. Inilah aji jerit Bayrawa, teriakan yang mengandung kekuatan sihir dan dapat melumpuhkan lawan yang terserang oleh suara itu secara langsung. Hahaha, apa artinya jerit Bayrawa itu bagiku? Permainan anak kecil kata raksasa itu sambil tertawa. Kisumali terkejut. Ternyata raksasa itu mengenal pula ajiannya dan sama sekali tidak terpengaruh. Maka dia lalu, mencabut kerisar polangking dari ikat pinggangnya dengan tangan kanan dan mencabut sulingnya dengan tangan kiri lalu menerjang dengan gerakan dasyat kepada lawannya. Raksasa itu ternyata marah melihat betapa kedua lengan istrinya sudah ditangkap oleh dua orang itu dan ditarik keluar dari pekarangan dapat bergerak cepat sekali. Dengan mudah dia sudah dapat mengelak dari serangan yang dilakukan Kisumali dengan kedua senjatanya, bahkan lengan kirinya yang panjang itu sudah bergerak dan tangannya yang mim bentuk kacakar menyambar ke arah kepala Kisumali. Hebat sekali serangan ini dan Kisumali maklum betapa kuatnya tangan itu, sudah terasa anginnya yang panas menyambar dan kalau mengenai sasaran, ajik kekebalannya tentu tidak kuat melindungi kepalanya. Maka dia melompat ke belakang lalu mengayun kembali keris dan sulingnya secara bergantian, menyerang ke bagian tubuh yang berbahaya dari raksasa itu. Eh, bagus juga ilmu kepandayan muraksasa itu mi lompat ke belakang mi ngindarkan diri, kemudian tahu-tahu dia sudah mengambil ruyungnya yang terbuat dari galih asem, bagian tengah batang pohon ACM, yang amat keras dan kuat. Sementara itu, jeritan Winarsih menarik perhatian dan sebentar saja banyak penduduk Loano berdatangan ke tempat itu. Melihat ini, dua orang yang menangkap Winarsih lalu berlompatan ke atas punggung kuda mereka yang berada di luar pekarangan. Sambil mimondong Winarsih yang meronta-ronta, seorang di antara mereka mi imbalapkan kudanya pergi dari situ. Kemahnya melindungi dari belakang dan ketika ada beberapa orang laki-laki penduduk Loano hendak menghalangi atau mengejar penculik Winarsih itu, dia menggerakkan cambuk kudanya. Terdengar bunyi ledakan-ledakan dan beberapa orang laki-laki terpelanting dan menderita lecet-lecet berdarah oleh cambukan. Orang kedua itu lalu mimbalapkan kudanya menyusul temannya. Plak! Terang suling dan keris itu terlepas dari tangan Ki Sumali ketika bertemu dengan ruyung. Raksasa itu tertawa bergelak. Ki Sumali sudah menggosok kedua telapak tangannya yang mengepulkan asap. Dia mengerahkan Aji Tapak Geni untuk menyerang. Akan tetapi lawannya juga sudah menggantungkan ruyung dan sudah siap. Ketika Ki Sumali mendorongkan tangannya sambil mengerahkan seluruh tenaga Aji Tapak Geni, raksasa itu menyambut dengan dorongan kedua tangannya pula. Wuut! Des tubuh Ki Sumali terlempar sampai 3 meter jauhnya dan terbanting jatuh ke atas tanah. Dia merasa dadanya nyeri, tanda bahwa dia kalah kuat sehingga tenaganya sendiri mimbalik. Sementara, raksasa itu tertawa bergelak. Akan tetapi pada saat itu, banyak penduduk datang berlarian ke tempat itu. Melihat ini, raksasa itu mi langkah lebar menuju keluar pekarangan. Agaknya jerih juga hatinya menghadapi demikian banyak orang. Siapa tahu, di antara mereka terdapat orang-orang yang sakti. Melihat raksasa itu hendak pergi, Ki Sumali menguatkan diri dan berteriak lentang. Jahanam, tinggalkan nama mukalawan di kabukan pengecut raksasa itu sudah mi lompat naik ke atas punggung kuda. Akan tetapi sebelum dia mimbedal kudanya, dia menengok ke arah Ki Sumali dan berseru, Ki Singobarong namaku, nusa kambangan tempat tinggalku setelah berkata demikian, raksasa itu mi malapkan kudanya. Para penduduk Loano tidak ada yang berani menghadangnya, mengingat betapa saktinya raksasa itu yang sudah mampu mengalahkan Ki Sumali. Melihat ini, Ki Sumali demikian khawatir akan istrinya dan demikian marah, ditambah luka dalam dadanya dan dia pun terkulai pingsan. Para penduduk segera mengangkat Ki Sumali yang pingsan ke dalam rumah dan mengangkut jenazah dua orang petani itu kembali ke rumah masing-masing. Semua orang ramai mimbicarakan peristiwa hebat itu. Mendengar betapa Ki Sumali roboh pingsan, kalah bertanding melawan seorang raksasa hitam, semua orang menjadi terkejut dan gelisah. Kalau Ki Sumali saja tidak mampu mi lawan, siapa yang akan mi lindungi mereka kalau ada penjahat sakti itu mengganggu ketenteraman Loano. Mereka hanya mimbaringkan tubuh Ki Sumali di atas pembaringan dan dua orang menjaganya di kamar itu, yang lain duduk berkerumun di pendopo rumah sambil tiada hentinya membicarakan peristiwa diculitnya Winarsih tadi. Belum lama peristiwa itu terjadi, maka belasan orang di pendopo itu sering tak bangkit ketika mereka melihat seorang pemuda mi masuki pekarangan rumah Ki Sumali. Pemuda itu pasti bukan orang Loano karena mirka tidak mengenalnya, maka tentu saja mereka merasa curiga. Bahkan di antara mereka sudah ada yang mengambil arit atau linggis untuk siap siaga kalau-kalau yang datang itu orang jahat sebangsa tiga. Orang yang tadi datang menyerang Ki Sumali dan menculik Winarsih. Akan tetapi pemuda itu tampak sederhana. Usianya sekitar 20 tahun, tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampan manis, sinar matanya lembut dan langkahnya tenang seperti langkah harimau. Dan ketika diami lihat belasan orang berdiri di pendopo rumah Ki Sumali, pemuda itu mengerutkan alisnya dan pandang matanya mengandung keheranan. Permisi pemuda itu memberi salah M, lalu disambungnya dengan pertanyaan, bolahkah saya mengetahui apakah paman Sumali berada di rumah orang-orang itu saling pandang, kemudian seorang di antara mereka, yang tertua, berbalik dengan pertanyaan yang terdengar penuh curiga kepada pemuda itu. Katakan dulu, siapa Andika dan ada keperluan apa dengan Ki Sumali pemuda itu mengerutkan alisnya dan sinar matanya menyapu semua orang itu, tampaknya mereka ini orang baik-baik dan orang-orang biasa, pikirnya, akan tetapi mengapa berkumpul di pendopo ini. Nama saya Lindu Aji, dan saya adalah sahabat baik dari paman Sumali, maka saya datang mengunjunginya, agaknya orang tua itu percaya akan keterangan Lindu Aji, apalagi memang sikap pemuda itu bukan seperti orang jahat yang berniat buruk. Maka dia lalu berkata, maafkan sikap kami yang penuh curiga, anak mas. Sebetulnya baru saja di sini kedatangan tiga orang penjahat. Mereka menculik Masayu Winarsih dan melukai Ki Sumali, Aji terkejut bukan main. Winarsih diculik dan Ki Sumali dilukai. Bagaimana keadaan paman Sumali sekarang? Di mana dia itu, kami baringkan di atas tempat tidurnya dalam kamar. Biar aku meriksanya, siapa tahu aku akan dapat menyembuhkannya kata Aji dan pemuda ini lalu, diiringkan mereka menuju ke kamar Ki Sumali. Melihat Ki Sumali rebah dengan muka pucat dan napas terengah-engah, Lindu Aji cepat mendekati. Dia duduk di tepi pembaringan dan cepat mi meriksa dada Ki Sumali. Tahulah dia bahwa Ki Sumali terluka di sebelah dalaem dadanya. Ada hawa panas yang melukai sebelah dalam tubuhnya. Saya harapankah sekalian suka keluar dari kamar dan menonton dari luar agar hawa kamar ini tidak menjadi pengap. Aku akan mengobati Ki Sumali, kata Lindu Aji. Orang-orang itu lalu keluar dan kembali ke pendopo. Ada beberapa orang saja yang menonton dari luar pintu kamar, sekalian untuk menjaga karena tentu saja mereka belum percaya sepenuhnya kepada pemuda yang tidak mereka kenal itu. Lindu Aji mi lepas sarung yang bergantung di leher Ki Sumali. Karena pendekar itu memang tidak mi makai baju, maka mudah sekali bagi Lindu Aji untuk melakukan pemeriksaan. Setelah jelas apa yang diderita Ki Sumali, Aji lalu mi letakkan kedua telapak tangannya di dada pendekar Loano itu dan mengerahkan tenaga saktinya untuk mi bantu Ki Sumali, mengusir hawa panas itu dan mi mulihkan tenaganya, mi perlancar jalan darahnya. Tak lama kemudian, mereka yang menonton dari luar pintu kamar dengan hati tegang, menghela nafas lega dan wajah mereka tampaknya berseri ketika mereka mi lihat Ki Sumali bernapas normal, tidak terengah-engah lagi dan dia mulai bergerak, lalu mi buka matanya. Dia meras ada hawa dingin sejuk meresap di dalam dadanya, membuat dadanya terasa nyaman dan enak bernapas. Ketika dia mi buka matanya, ingatannya kembali mi bayangkan peristiwa tadi. Orang-orang jahat menculik istrinya dan menyerangnya. Maka begitu mi buka matu dan melihat seorang laki-laki duduk di tepi pembaringan dan mi letakkan kedua tangan di atas dadanya, Ki Sumali segera menggerakkan tangan kanan untuk mi mukul. Lindu Aji sudah siap siaga. Melihat gerakan ini, cepat dia menangkap pergelangan tangan Ki Sumali dengan tangan kirinya, lalu berkata, Tenanglah, Paman Sumali. Ini aku, Lindu Aji Ki Sumali menggosok matu dengan punggung tangan kirinya, lalu mi mandang penuh perhatian. Ah, anak mas Lindu Aji. Engkau kah ini dia meraba dadanya sendiri? Ah, kini mengerti aku. Tentu Andika yang telah menyembuhkan luka adalah em dadaku. Tenanglah, Paman. Andika sudah sembuh, mari kita duduk dan mi membicarakan apa yang terjadi. Aku datang ke sini mengunjungimu, mi lihat Andika pingsan dirubung orang-orang itu, maka aku cepat mi bantumu mengusir hawa panas dalam tubuhmu, Ki Sumali merangkul pemuda itu dan mengajaknya turun dari pembaringan. Melihat orang-orang di luar kamar, dia lalu berkata kepada mereka, kawan-kawan, terima kasih atas bantuan Andika semua. Sekarang aku sudah sembuh dan aku hendak berunding dengan anak mas Lindu Aji, maka harap Andika sekalian keluar dan duduk di pendopo sana. Beberapa orang di luar kamar itu mengangguk dan mereka lalu keluar dan berkumpul di pendopo. Sekarang mereka mi membicarakan Lindu Aji yang telah berhasil menyembuhkan Ki Sumali yang tadi roboh pingsan. Nah, Paman ceritakanlah apa yang terjadi, kata Lindu Aji setelah mereka duduk berhadapan dalam kamar itu. Ki Sumali menghela nafas panjang. Mereka datang, tiga orang yang tidak ku kenal, ketika aku dan Winarsi hendak berangkat ke ladang bersama dua orang pekerja pembantu kami. Tiba-tiba saja orang bertubuh raksasa bermuka hitam. Itungi maki-maki aku dan ketika dua orang pembantuku menegurnya, diamin bunuh mereka berdua. Ah, aku menyesal sekali tidak dapat menyelamatkan nyawa kedua orang pembantuku itu, kata Ki Sumali dengan muka sedih. Lalu bagaimana, Paman raksasa hitam itu lalu menyuruh dua orang kawannya untuk menculik Winarsi, aku tentu saja menghalangi, akan tetapi raksasa hitam itu sakti mandraguna. Setelah bertanding, aku roboh terluka dan Winarsi hendak dilarikan dua orang temannya, siapa raksasa itu, Paman sebelum dia pergi, aku bertanya dan dia mengaku bernama Ki Singobarong, bertempat tinggal di Nusa Kambangan. Winarsi hendak tentu dilarikan ke sana. Aku harus mengejar ke sana, sekarang juga Ki Sumali bangkit dan mengambil kerisar polangking dan sulinya yang tadi oleh para tetangganya diambil dari luar dan diletakkan di atas meja dalam kamarnya itu. Memang harus dikejar sekarang, Paman. Mari, aku ikut. Terima kasih, anak mas. Kembali engkau menolong kami dalam keadaan gawat dan dalaem waktu yang tepat sekali. Tanpa bantuanmu sedikit kemungkinan aku dapat membebaskan istriku, bahkan mungkin aku akan mengantar nyawa di sana mereka keluar dari kamar dan Ki Sumali berkata kepada mereka yang masih bergerombol di pendepor rumahnya. Harap Nika sekalian suka pulang ke rumah masing-masing dan terima kasih atas perhatian dan bantuan Nika sekalian. Sekarang, aku dan anak Mas Lindu Aji akan melakukan pengejaran untuk menolong dan membebaskan istriku. Setelah berkata demikian, Ki Sumali segera mi lompat dan menggunakan ilmunya berlari cepat, disusul oleh Aji. Melihat dua orang itu berkelebat dan sebentar saja sudah lenyap dari hadapan mereka, semua orang kagum dan mengharap agar mereka berdua dapat mengalahkan para penjahat dan dapat membebaskan winarsih yang terculik. Dalaem perjalanan yang dipenuhi kegelisahan hati Ki Sumali akan keadaan istrinya yang terculik itu, Lindu Aji menghiburnya dengan mengajaknya bercakap-cakap. Paman, bukankah dahulu yang menguasai nusakambangan adalah mendi yang arkisomat? Memang benar, anak Mas. Dan Ki Singobarong yang baru berusia kurang lebih 40 tahun itu agaknya tidak kalah sakti dibandingkan arkisomat. Bahkan dia menguasai semua ilmu yang pernah ku pelajari dari arkisomat, kata Ki Sumali penasaran. Hie em em, mungkin dia itu murid mendi yang arkisomat, kata Lindu Aji, teringat akan kehebatan ilmu mendi yang arkisomat, terutama sekali ilmu sihirnya yang amat berbahaya. Bahkan Ki Sumali sendiri, sebagian besar ilmunya yang paling hebat adalah ilmu yang dipelajarinya dari arkisomat. Aku tidak mengira demikian, anak Mas. Kalau dia murid mendi yang arkisomat, tentu aku sudah mengenalnya, atau setidaknya mendengar tentang namanya. Mungkin saja dia itu merupakan saudara seperguruan yang dulu tinggal jauh dan baru sekarang muncul dan menggantikan arkisomat menguasai nusakambangan. Akan tetapi usianya masih termasuk muda dibandingkan arkisomat. Tidak tahulah, kita akan tahu nanti kalau sudah berhadapan dengan dia. Akanku tanya mengapa dia mi musuhi aku. Dia mi maki aku pengecut dan tidak mi ngenal budi. Hal ini sudah kupikirkan dalam dalaem dan satu-satunya kemungkinan dendamnya kepadaku itu Tentu ada hubungannya dengan akisomat. Aku selalu menolak bujukan akisomat untuk mi bantu company Belanda, bahkan berani menentangnya. Mungkin itu yang mi buat dia mendendam kepadaku. Biarpun mereka mi lakukan perjalanan cepat, namun karena perjalanan itu melalui bukit-bukit dan hutan-hutan, baru dua hari kemudian mereka berdiri di pantai selatan. Pulau nusakambangan tampak mi lintang di depan. Mereka harus menyeberangi segara anakan, anak laut, yang cukup lebar. Kisumali dapat membeli sebuah perahu dari seorang nelayan karena nelayan itu sendiri tidak berani kalau peraunya disewa dan dia harus mengantar dua orang itu ke nusakambangan. Pada waktu itu, pulau itu merupakan semacam pulau hantu bagi para nelayan dan penduduk sekitar pantai laut selatan. Nusakambangan dianggap tempat tinggal para setan, iblis, siluman bekasakan. Para nelayan tidak berani mencari ikan terlalu dekat pulau itu. Terpaksa Kisumali membeli perahu nelayan itu dan bersama lindu Aji dia lalu mendayung perahu itu menuju pulau yang menyeramkan itu. Setelah perahu yang didayung dua orang itu mendekati pulau yang sudah tampaknya jelas pohon-pohonnya, tinggal belasan tombak laki, tiba-tiba laut yang tadinya tenang itu berombak, makin lama semakin besar sehingga perahu yang didayung maju itu terlempar mundur kembali. Datang badai yang tidak disangka-sangka, padahal tadi udara cerah dan tidak ada sedikit pun tanda bahwa akan datang badai. Tiba-tiba saja langit tertutup mendung dan laut menjadi gelisah, lalu marah dan perahu kecil itu diombang ambingkan, diangkat, dibanting dan teranca em di gulung ombaka besar. Eh, kenapa tiba-tiba datang badai demikian dahsyat? Jangan-jangan gusti ratu kidul penguasa laut kidul marah, kata Kisumali ketakutan. Pada waktu itu, semua orang percaya bahwa Laut Selatan dikuasai oleh ratu jin atau ratu siluman atau ratu yang teramat cantik jelita, namun juga amat besar kuasanya, sakti mandraguna dan ditakuti semua orang. Bahkan semua orang yang tinggal di daerah pantai laut. Selatan, menyembah dan mimuja ratu itu, menyediakan persembahan berupa kembang setamen, berbagai macam makanan dan mim bakar kemenyan untuk mohon berkah keselamatan dan agar jangan ada anggau tabala tentara seng ratu mengganggu mereka. Tidakkah, Paman? Ini bukan alami, ini tentu buatan orang yang menggunakan ilmu sihir yang amat jahat. Lihat, aneh bahwa perahu kita tidak sampai terbalik. Ilmu sihir hanya dapat mencelakai orang, namun tidak mungkin sampai mim bunuh. Mari, Paman, ma'i bantu aku untuk melawan pengaruh sihir ini, dengan mengheningkan cipta, mohon kekuatan dari Gusti Allah dengan jalan menyerah kepada kekuasaan Gusti Allah yang akan menyernakan segala macam kekuasaan yang bertentangan dengan kekuasaannya dan tidak wajar. Mari kita mula bi, Paman, lindu aji lalu berdiri, seluruh tubuhnya santai dan lemas penuh penyerahan kepada Gusti Allah, seluruh keadaan dirinya lahir batin berserah diri penuh kepasterahan bagaikan seorang bayi dalam kandungan, tidak ada gerakan usaha sedikitpun lahir batinnya, sepenuhnya menyerah dengan sepenuh iman, ikhlas, tawakal, sehingga kalau ada suatu gerakan, maka kekuasaan Tuhan sajalah yang bekerja. Kisumali juga sudah duduk bersilat dalam perahu, kedua tangan menyembah di depan dada, matanya terpejam dan dia pun sudah tenggelam ke dalam keheningan. Kekuasaan Tuhan tak dapat diatasi oleh kekuasaan apapun juga. Apalagi hanya kekuasaan sihir buatan manusia yang berasal dari kekuatan iblis. Seketika udara menjatih terang kembali, badai dan angin lenyap dan air laut tenang kembali seperti tadi dan perahu mengambang dengan tenang pula. Lindu Ajimi membuka kedua matanya, di dalam hatinya memuji Asma Gusti Allah, nama Tuhan, dan mengaturkan terima kasih. Mari, pemen, kita dayung kembali perahu kita ke pulau, katanya kepada Kisumali. Kisumali juga menghentikan samadinya dan bersama Aji dia mendayung perahu menuju ke pantai. Mereka memilih bagian yang landai. Perahu menempel tepi pantai di pulau itu dan keduanya melompat ke darat, menyeret perahu sampai ke atas agar tidak sampai terseret air laut. Kemudian keduanya menyusup di antara pohon dan semaka yang memenuhi bagian pulau itu, menuju ke tengah. Nusa Kambangan merupakan pulau yang cukup luas dan pada waktu itu, tidak ada orang tinggal di sana atau tidak ada penduduknya. Sejak dauluk pulau ini terkenal gawat karena hanya ditempati sebagai sarang sementara oleh para penjahat yang mim bentuk gerombolan. Bahkan akhir-akhir ini penduduk di sekitar pantai laut selatan menggabarkan bahwa pulau itu berhantu sehingga penduduk di sekitar pantai semakin ketakutan dan mengeramatkan pulau itu. Sebetulnya, bukan hantu bukan sebangsa iblis setan yang menjadi penghuni itu, melainkan segerombolan manusia berwata iblis yang menggunakan pulau itu sebagai sarang mereka. Setelan Aki Somat meninggalkan pulau itu dan kemudian terdengar berita bahwa dia tewas dalam perang ketika dia mim bantu kompeni Belanda melawan pasukan Mataram yang menyerbu Batavia, maka anak buahnya yang terdiri dari kurang lebih 30 orang itu kehilangan pimpinan. Akan tetapi, beberapa bulan yang lalu, muncul seorang bertubuh raksasa yang mengaku sebagai adik seperguruan Aki Somat dan bernama Kisingo Barong. Dia mim perlihatkan kesaktiannya sehingga semua anak buah itu tunduk dan Kisingo Barong inilah yang menggantikan kedudukan Aki Somat. Di bawah pimpinan Kisingo Barong, gerombolan itu menjatih semakin liar dan jahat. Kalau di jamannya Aki Somat, kejahatan mereka masih dibatasi dan Aki Somat mi larang mereka bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat jelata, hanya diperbolehkan meminta sumbangan secara paksa kepada orang-orang kaya, maka sekarang gerombolan itu benar-benar kejam dan tidak pandang bulu. Semenjak gerombolan dipimpin Kisingo Barong, seringkali terjadi perampokan di dusun-dusun sepanjang pesisir Kidul, dan bahkan seringkali gerombolan itu melakukan penculikan, melarikan gadis-gadis dan wanita-wanita muda, mereka bawa ke dusakambangan. Memang pernah terjadi rakyat yang penasaran, dipimpin seorang sepala dusun yang pemberani, berusaha mengumpulkan kekuatan sehingga ada seratus orang laki-laki menggunakan perahu-perahu mencoba untuk mendarat di pulau itu untuk menolong para istri dan anak perempuan mereka yang diculik. Akan tetapi mereka tidak dapat mendarat karena perahu-perahu mereka diserang badai sehingga terpaksa mereka pulang. Besoknya, Kisingo Barong sendiri bersama anak buahnya mengamuk di dusun itu, membunuh banyak laki-laki muda, termasuk kepala dusunnya. Sejak itu, tidak ada lagi seorang pun berani mendekati nusakambangan.